Terpindana Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, sebutan, masuk kami, sebut pendahara Partai Kolkar, Setia Novanto, kebal terhadap hukum. Nazaruddin mengatakan keinginannya untuk bekerjasama membantu KPK dengan Yusril Iza Mahendra sebagai pendamping Nazar mengungkap kasus besar. Muhammad Nazaruddin mengatakan dirinya bersedia kembali mengungkapkan kasus besar, asalkan keselamatannya terjamin. Nazar yakin, jika didamping Yusril Iza Mahendra, ia bisa menceritakan secara detail keselibatan tokoh-tokoh seperti Setia Novanto dan Anas Urbaningrum. Banyak mendapat tekanan dan intimidasi. Karena saya mau mengungkap nanti yang mangkin semua kasus kebenaran ini, saya buat surat ke Prop Yusril supaya beliau mau mendampingi saya, beliau dalam suratnya menjawab, kalau niatannya untuk hanya mendampingi saya dalam kasus korupsi yang saya hadapi, beliau tidak bersedia. Tapi kalau untuk saya, niatan saya berkata jujur dan mengungkap kasus-kasus besar, beliau akan pertimbangkan. Untuk niatan membantu KPK dan memberantas korupsi, dan niatannya untuk memperbaikin sistem di negeri ini. Menurut Nazar, surat permintaan sudah dikirimnya dua minggu lalu, dan sekarang sedang menunggu balasan kesediaan Yusril mendampinginya. Untuk Setia Novanto, Nazar mengatakan, ia banyak terlibat dalam proyek besar, namun tidak tersentuh hukum sampai saat ini. Jadi begini, Novanto ini saya yakin nggak akan berani. Nggak akan berani. Ini orang sinter kelas, kebal hukum. Nggak akan berani. Walaupun saya bilang, sudah jelas buktinya, saya cerita soal EKTP saja. EKTP itu, dari sebelum proyek itu ditender, sudah dimarkap 2,5 triliun. Sudah dibuat, ini untungnya segini untuk dibagi DPR berapa, di Mendageri berapa, di pengusaha bagian posisi Novanto berapa, PNAS berapa, sudah baru di proses tender. Speknya diatur sedemikian rupa, dalam perjalanannya speknya yang dilaksanakan di bawah spek. Komisi Persaingan Usaha sudah ada putusan pengadilan, bahwa proses tender itu terjadi kolusi dan rekayasa. Terus ada surat LKPP, tapi LKPP-nya juga diintervensi. Sekarang juga perlaksananya amburadul. Sampai sekarang nggak selesai. Terus uang yang dibagi-bagi juga sudah banyak. Tidak ada kan. Muhammad Nazarudin kembali muncul ke publik untuk menjadi saksi dalam kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar. Nyanyian Nazar tidak bisa dianggap enteng. Saat pertama kali muncul di hadapan publik, Nazar berulang kali menyebutkan nama Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Malarangeng sebagai orang-orang dibalik kasus Hambalang. Nyanyian Nazar kemudian terbukti, setidaknya baik Andi Alfian maupun Anas sudah menjadi tersangka bahkan ditahan. Kali ini Setia Novanto menjadi nama baru yang disebutkan Nazar. Bagaimana kelanjutan nyanyian Nazar? Mau tidak mau kita harus menunggu kesedihan Yusri Liza Mahendra untuk menjadi pendamping Nazar. Karena Nazar harus merasa aman dulu, baru bisa menyanyi lagi. Tim Liputan, Berita 1.